Alhamdulillah, Alhamdulillah couple goals idola Kamel akhirnya menuju halal Yang dimana abis ini lamaran terus akat kan Semoga sampai akat deh minimal itu bener-bener dilancarin Kalau udah akat kan satu gitu loh Dan disini terima kasih banget buat Leslar yang komennya positif Karena Kamel juga positif melihat Leslarnya juga Jadi semua kita orang-orang positif ketemu positif gitu ya Tapi Kamel tuh kadang trauma sih mengidolakan couple-couple yang goals gini gitu Karena sampai sebelumnya mengidolakan seorang AH, 2H, Atta Lintar sama Aurel Ngidolain banget dari Atanya yang sebelum nikah sama Aurel Ngidolain karena dia pemuda yang menginspirasi kita gitu loh Pemuda sukses ya kan, karirnya mapan Terus mendapatkan kebahagiaan istri seperti Aurel Hermansyah Eh diserah sama Nitya Jandikira gue mau ngerebut tuh lakinya Mentang-mentang gue sering jadi pelakor Jangan sampai nih Leslar yang pura-pura jadi fans tapi ternyata haters Jangan sampai disaat kayak ada orang memuji sesama pemain kayak gini Memujikan Lesti sama Bilar, oh bagus Oh dia cocok, jangan sampai dipecah belakang dengan cara kayak Jangan hati-hati nanti dia rebut gitu Jangan, karena kita ini sesama manusia wajar dong mengidolakan pasangan orang lain Karena itu menginspirasi gitu loh Doa dari Kamel sendiri semoga lancar Dan kalau sudah akan nanti jangan ditunda-tunda deh kalau mau dapet ngomongan Pasti gemes deh Gemoy Sempat, ya gimana ya Sempat, apa ya? Kamel ngikutin kok ngikutin Terutama dari Bilarnya Karena Kamel tuh sebelumnya udah tau Bilar Sebelum dia viral kan dari temen Kamel, Ical Mohamad Dan tuh dulu ceritanya Ical Mohamad tuh bikin vlog sama Bilar Sewaktu dijodoh-jodohin sama mantannya itu loh Siapa namanya? Yang udah nikah Aduh, Dindahal Nah disuruh tuh eh promain dong, swipe up Dari situ Kamel, oh tau Rizky Bilar gitu Eh gak lama kemudian tuh viral Jadi kayak yang ngerasa sesuatu kebanggaan punya temen Yang dimana ya sukses gitu loh Kita gak boleh iri dengan kesuksesan orang lain Malah justru kita harus bangga Supaya itu kecipratan ke kita Walaupun bukan dari dia langsung kan gitu Keren banget, terus kuatkan Leslar Jangan sampai pecah Cuma gara-gara satu dua kata dari netizen yang pura-pura jadi fans Itu akan terus banyak berdatangan gitu Karena manusia itu pasti ada yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain Itu wajar gitu loh Yang penting kalian tetep kompak Terus dukung Lesti dan Bilar Seperti aku mendukung mereka Walaupun aku tidak kenal secara langsung dekat gitu ya Tapi memang ya seperti yang Kamel bilang Sebelumnya kan Kamel pernah satu panggung gitu loh Awalnya Lesti ya Karena Kamel kan penyanyi dangdut Kamel juga penyanyi dangdut Karena salut sama dia umur segitu Tapi punya suara yang luar biasa Attitude yang luar biasa Terus dari Bilarnya sendiri Tetep Kamel ya jadi plus-plus Dua-duanya sih Lepas 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 Lepas